Jadwal cuci darah bagi pasien gagal ginjal itu bermacam-macam. Disesuaikan dengan kerusakan pada ginjalnya, disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya. Halo Sobat Sehat, Hai Dok Inah Health, saya Dr. Fitri dari RSA UGM. Hari ini kita akan membahas mengenai cuci darah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bercerita tentang Nyakit Gagal Ginjal? Nah, kali ini kita mau cerita nih tentang cuci darah dan efek sampingnya, kemudian apa yang kalian perlu ketahui tentang cuci darah itu. Nah, banyak loh dari kalian yang sudah bertanya kepada kami terkait tema ini. Kita mulai yuk! Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Hai Dok, apakah pasien cuci darah bisa bekerja seperti sedia kalah dan berapa waktu ideal aktivitas yang dijalankan? Pasien cuci darah yang melaksanakan cuci darahnya secara rutin bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Akan tetapi, karena mereka memiliki pembatasan jumlah cairan yang boleh dikonsumsi pada setiap harinya, maka pasien cuci darah ini harus membatasi aktivitas-aktivitas yang menyebabkan mereka mudah haus. Kemudian, mereka juga akan dipasangkan alat namanya Avesan. Jadi, Avesan ini adalah alat yang dipasang untuk mempermudah akses ketika kita melakukan cuci darah. Nah, padahal biasanya alat ini dipasang di lengan atau di lengan kiri ataupun lengan kanan. Nah, di lengan yang dipasangkan Avesan sebaiknya tidak dipakai untuk aktivitas yang berat atau aktivitas yang membuat Avesan ini berisiko untuk bergeser atau Avesan ini berisiko untuk rusak. Pertanyaan yang kedua, Hai dok, kapan sih pasien gagal ginjal itu harus cuci darah? Kemudian, selain cuci darah, apakah cangkok ginjal bisa menjadi solusi dari gagal ginjal ini? Oke, jadwal cuci darah bagi pasien gagal ginjal itu bermacam-macam. Disesuaikan dengan kerusakan pada ginjalnya, disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya. Dan bisa jadi seorang pasien dengan gagal ginjal itu hanya satu kali atau dua kali melakukan cuci darah atau harus seterusnya dan terjadwal secara rutin satu sampai dua kali seminggu. Nah, untuk mendapatkan jadwal yang terbaik, maka sahabat sehat sebaiknya pergi ke dokter spesialis ginjal untuk mengkonsultasikan jadwal yang terbaik untuk merawat ginjal kita. Kemudian, terapi untuk penggantian fungsi ginjal itu ada tiga. Jadi, salah satunya adalah cuci darah ini. Satu cuci darah, yang kedua adalah cuci perut atau CAPD, yang ketiga adalah cangkok ginjal. Oke, pertanyaan yang terakhir. Hai dok, apakah ada efek samping dari orang yang sering cuci darah? Efek samping bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain. Pada umumnya, pasien yang cuci darah harus berdiam diri dalam jangka waktu yang cukup lama antara satu sampai empat jam dengan posisi akses itu ada di paha. Nah, tentunya akan terasa pegal, akan terasa sakit, akan tetapi efek samping tersebut bisa diminimalisir dengan pemasangan avesan yang akan dipasangkan di lengan pasien dengan cuci darah. Kemudian, cuci darah atau terapi cuci darah ini dipergunakan bagi pasien-pasien yang mengalami efek buruk dari gagal ginjal. Nah, sehingga melakukan cuci darah secara rutin sesuai jadwal, sesuai anjuran dari dokter spesialis ginjal akan membuat efek samping yang dirasakan oleh pasien berkurang atau bisa beraktifitas seperti biasa. Baik, itu tadi adalah informasi seputar cuci darah yang bisa kita bagikan. Jangan lupa share informasi ini agar lebih banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih untuk dapat menyimak video hari ini. Saya Dr. Fitri dari RSA UGM, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!